Disini ada soal akan diisi kotak berikut dengan simbol yang bersesuaian, yaitu lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, dengan cara menghitung angka yang ada di ruas kanan dan ruas kiri. Untuk soal A, disini terdapat min 36 ditambah min 21, kemudian akan diisi simbol yang tepat, min 21 ditambah min 36, plus dikali min, hasilnya min, jadi min 36, min 21, kemudian min 21, min 36, min 36, min 21, hasilnya adalah min 57, kemudian min 21, min 36, hasilnya juga min 57, karena hasil perhitungan di ruas kanan dan ruas kiri, angkanya sama, jadi simbol yang tepat adalah sama dengan. Kemudian untuk soal B, terdapat min 23 ditambah 22, kemudian akan diisi simbol yang tepat, kemudian di ruas kanan terdapat min 23 ditambah min 22, min 23 ditambah 22, hasilnya adalah min 1, kemudian plus dikali min hasilnya min, jadi min 23, min 22 hasilnya adalah min 45, min 1, dan min 45, jika kita bandingkan, min 1 itu ada di sebelah kanannya angka min 45. Jika dilihat dari garis bilangan, jadi angka min 1 lebih besar dari min 45, kemudian untuk soal C, terdapat 50 ditambah min 46, kemudian akan kita isi simbol yang tepat, di ruas kanan terdapat 40, min 50, plus dikali min hasilnya min, jadi 50, min 46, min dikali min hasilnya plus, jadi 40 plus 50. Kemudian kita hitung 50, dikurang 46, hasilnya 4, dan 40 ditambah 50, hasilnya 90. Kemudian akan kita bandingkan antara angka 4 dan angka 90, simbol yang tepat adalah kurang dari, jadi 4 kurang dari 90. Kemudian untuk soal D, disini terdapat 0 dikurang min 7, kemudian di ruas kanan terdapat min 7 ditambah 0, min dikali min hasilnya plus, 0 plus 7, kemudian disini min 7 plus 0, 0 plus 7 hasilnya 7, kemudian min 7 plus 0 hasilnya min 7. Jadi dapat kita tentukan simbol yang tepat adalah 7 lebih besar dari min 7. Sampai jumpa di soal berikutnya.